Intro Nah sekarang kita akan mencoba bikin kalimat yang simple dalam bahasa inggris kita sebutnya simple sentence Nah kalau misalnya yang kita sebut dengan simple sentence itu maksudnya adalah Suatu kalimat itu bisa disebut kalimat ketika zret gitu ya Namanya subject dan verb itu kita sebut kalimat Oke yang namanya subject kalimat itu selalu berupa kata benda Oke yang namanya kata kerja itu tuh yang nanti ya yang dari tadi kita udah omongin ya verb gitu ya Nanti kita akan pelajari ini dengan banyak di chapter yang ada hubungannya dengan tenses Oke terus kalau misalnya lo nanya lah terus objek gimana? Lah kan dibilang minimum terdiri dari subject dan verb Berarti kalau ada objek ya silahkan gitu ya Nah terus habis itu ada juga kata kerja itu nanti kita bagi juga ada kata kerja yang transitif Yaitu yang bisa pakai objek gitu ya Eh sorry harus pakai objek Ada juga kata kerja yang intransitif Atau tidak bisa memakai objek Ada juga yang bisa dua-duanya ya bisa dijadikan transitif dan intransitif Oke tapi yang perlu kita ingat dari sini Untuk membuat satu kalimat simple Minimum harus terdiri dari subject dan verb Terima kasih telah menonton!